Saya ada di Pulau Kalimantan dan kalau ngomong Pulau Kalimantan nih biasanya orang langsung nyebut IKN, Ibu Kota Nusantara Tapi enggak, kali ini saya ada di Balikpapan, 2 jam dari IKN Halo ketemu lagi dengan saya Ivan Olianto, kali ini saya ada di kota yang paling mepet sama IKN, Ibu Kota Nusantara yaitu Balikpapan Jadi kalau kita mau ke IKN tuh ya, kita naik pesawat, mendaratnya itu di Balikpapan Dan saya kali ini ada di salah satu perumahan yang lagi ngehits di Balikpapan Karena nantinya bakal jadi kota mandiri, sekarang sudah ada kawasan komersialnya, ada Ruko-Ruko-nya, ada Pujaseranya Ada sekolah internasionalnya, terus bakal bangun pasar modern juga Dan sudah banyak brand-brand besar yang memiliki covering di sini Jadi benar-benar nih, ini project yang serius pakai banget Oke rumah-rumah di sini nih, harganya mulai dari Rp. 900 jutaan sampai Rp. 3M Dan yang Rp. 900 jutaan tuh mulai dari Rp. 6x10 dan yang besar sampai Rp. 10x20 Gak tau lagi kalau nanti bakal ngeluarin yang lebar Rp. 12 ya, siapa yang tau Nah rumah yang ini, yang saya lagi ngambil gambar ini, ini yang Rp. 10x20 Kebetulan saya dapat kesempatan ngerekam-ngerekam di rumah yang paling gede Rp. 10x20 sama dengan Rp. 200, luas tanahnya Luas bangunannya Rp. 172, kamar tidurnya Rp. 41, kamar mandi juga Rp. 41, carport Rp. 2 mobil Gak pakai lama kita lihat rumah di Pulau Orang, biasanya kan kita di Jawa ya Ayo lihat dari depan Oke ini dia fase depannya, ini yang tipe terbesar, yang tadi 3M-an, yang Rp. 10x20 Kalau menurut saya fase depannya rada industrial ya, minimalis industrial Carportnya udah ada, dan carportnya memang juga udah dapat Carport 2 mobil Oke 2 mobil, yang itu adalah akses asisten Untuk asisten rumah tangga, ntar kita lihatnya dari dalam aja Mumpung disini kita lihat dulu sekitarnya, memang masih kosong Masih banyak yang belum terbangun, ini show unit-show unit aja Disana juga ada show unit Disini juga ada show unit, untuk tipe kecilnya Tipe yang lebih kecil, yang kali ini kita bahasnya yang paling besar aja ya Biar pada kepingin yang nonton Oke, lihat dulu Untuk model begini kelihatannya emang beda ya Sama yang biasanya saya review di Surabaya, di Sidoarjo, di Gersik Lebih, yang ini lebih minimalis gitu, lebih rata gitu jadinya Lebih simple Kalau di Surabaya kelihatannya lebih banyak tekukannya Ayo kita masuk Oke, masuk di sambut void tinggi Ini penting banget ya, biar kita masuk Begitu masuk itu nuansanya udah langsung lega Oke, disini jualnya kosongan ya Jadinya nggak dapet furnish-furnishnya Tapi paling indah kita bisa punya bayangan Kalau kita punya unit Disini, nata-nata interiornya gimana Oke, disini begitu masuk, langsung ruang keluarga Sofanya disini bisa duduk bertiga Kalau anaknya masih kecil-kecil bisa duduk berempat Sambil main PS disini TV Ini tempat hiasan Dan nanti mungkin pada kenyataannya bakal jadi tempat buku-buku Terus bawahnya nanti ini tempat nyimpen-nyimpen kabel Indihome Buat nyimpen Kalau sekarang sudah nggak jaman DVD Berarti nyimpen Nintendo, nyimpen PS gitu ya Oke, ini dia yang saya demen Ivan Olyanto paling senang yang hijau-hijau Sambil kumpul keluarga bisa sambil Lihat yang hijau-hijau Iya Oke, nanti bakal piara ini, bakal piara itu Anda tahulah ya, biasanya saya ceritanya gimana Sebelah sini ada dapur kering Oke, mantap ya Berkelas Berkelas Dapur kering Di sebelah meja makan Ngambil makanan Di Eh, ngambil makanan Ngambil minuman dingin disitu Wah, deket aja nih ya Berarti antara minuman dingin Sama Sofa Nyantai-nyantainya Oke, sebelum kita masuk Kita Sebelum masuk lebih dalam Kita cek ini dulu Bagian sini Ini buat cuci-cucinya Oke Dan ini bisa dibuat untuk Untuk dapur basahnya ya Di sini Nah, ini kebetulan lampunya lagi Belum dipasang jadi gelap Ini kalau belok ke kanan Ini tadi kan Akses untuk ART Kalau ke kiri Adalah kamar mandi Sama kamarnya ART Di sini Ya Oke Kita kembali ke laptop Kembali ke dalam Nah Asik lagi disitu ada Kaca gede loh Nah Kelihatan lagi hijau-hijau Ya Jadinya kita bisa Ngelihat yang asri-asri Di sebelah tangga sini Ada Ini mau dihitung kamar mandi Enggak ya Ini kan biasanya Nyebutnya powder room Jadinya cuma buat tamu Untuk cuci-cuci tangan Untuk buang air Gak bisa buat mandi Ya Berarti bukan kamar mandi ya Ini ada Gudang bawah tangga Dan Di sebelah sini ada Kamar tidur Lantai satu Kamar tidur Lantai satunya Ada jendelanya Ke belakang Tuh Masih bisa lihat Ke belakang Ini Tanah kosongnya Masih gede loh Untuk dimanfaatkan ya Wah Asik banget ya Dan bisa ngelihat ke Samping Sini juga Asik banget Bangun tidur Hidup Hidup udara segar Matanya Ngelihat yang hijau-hijau Nah disini Adalah walking closetnya Baju-baju Makeup-makeup Dan ada kamar mandi Dan ada kamar mandi Dalamnya Shower Itu ada angin-angin Washtafel Kaca Halo Closetnya disana Oke nuansanya abu-abu Abu-abu ya Batu-batuan Oke kita keluar Lagi Kita melihat Lantai dua ya Halo Bapak Permisi Sambil naik tangga Sambil Ngelihat ke bawah ya Nah biar kelihatan Kalau kita Pagi bangun Turun Bisa ngelihat Pemandangan Begini Dan ada juga Ijo-ijo nya Tamannya Kelihatan Dari sini Ini yang saya demen ya Kebanyakan Kalau di Surabaya Di Sudarjo ya Jadinya rumah itu Dimaksimalin banget Bangunannya Ruang terbukanya Nggak banyak Kayak gini Halo Di balik papan Masih menghargai Ruang terbuka Berarti Ya asik Oke naik Usia sudah hampir 40 Masa-masa Nah ini ada aja lagi Bisa ngelihat Ke ijo-ijo lagi Dan disini asiknya Kita bisa ngelihat Ke bawah nih ya Jadi ada Ada tamu Bisa langsung Halo Tunggu dulu Duduk dulu Ya Kita lihat ke kanan dulu Ini teri tangga Ini teri tangga disini Nah sekarang kita ke kamar yang ini dulu Ini kamar ini juga Kaca jendelanya banyak loh Satu Dua Tiga Empat Dua arah Biasanya Biasanya kalau kita di Jawa kan Satu aja ya Satu sisi aja ya Jendelanya Sama kalau di Jawa jendelanya itu Dari ujung atas Sampai ujung bawah gitu ya Bisa kabur lewat jendela gitu Jadinya 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 Lompat Dan yang ini lagi-lagi Ada walk-in closet Dan ada kamar mandinya Oke Closet Washtuffel Sama pancuran ya Ini lampunya juga Lagi Lagi Tidak terpasang Kita belok sini Ada dua kamar tidur lagi Kan kamar tidurnya ada empat ya Belok ke kiri dulu Nah ini kamar tidur lagi Kalau yang ini Kali ini kamar tidurnya Dapat satu aja jendelanya Itu dia Oke nanti dia bakal dibangun disitu ya Disana Rumah-rumahnya ini Ini sudah habis nih Udah habis dibeli Nah itu dia sekolah IPK Sekolah Internasional Oke Sekolah Internasional bener gak ya Ntar salah ngomong lagi nih Saya bukan warga sini Saya terlahir disini Tapi bukan warga sini sekarang Ini kamar tidur Eh kamar tidur Kamar mandinya Washtuffel Closet Dan pancuran Tembus Ke Kamar sebelah Supaya lebih asik Kita masuknya Pakai pintu Luar aja Masuk sini Oke Ini dia Wah Kelihatan ya Kamar anak Pinki-pinki Kamar cewek Kamar anak cewek Oke Ini bisa jadi inspirasi banget Untuk kamar anak wanita Kalau Kalau kayak istri-istri Kalau istri saya mah Demen nih Kalau pink-pink begini Dan Menurut saya juga 90% wanita Pasti Naksir Kalau Melihat yang begini ya Warnanya pink-pink Ini kalau saya buka Backlight Jadi saya tutup aja Tadi ya Tuh Jadinya jendilanya juga Masih cukup besar Ya Sekarang Harus ada sinar matahari Supaya sehat Kalau jendilanya dibuka Sirkulasi jalan Oke habis ya Tour Rumah Di kota Tetangganya IKN Siapa nih Yang udah kepingin Punya rumah Di dekatnya IKN Ibu kota Nusantara Jadi kalau kita Mau ke IKN Kita harus mendarat di Balikpapan Udah pintar ya Oke sekarang kita bahas Promonya Gratisannya nih Jadinya ada potongan harga Dan ada subsidi DP Dan itu kalau di total Macem-macem Tergantung harga rumahnya Bisa nilainya puluhan juta Bisa jadi juga Ratusan juta Dan ratusan juta Itu ratusan juta Yang gede loh Bukan cuma 100-200-300 Bisa hampir 500 Untuk Hitungan detailnya Kontak aja Nomor di Bawah Dan seperti biasa Yang mau konsultasi Tentang properti Tentang KPR Tentang keuangan Tentang investasi Bisa kontak tim Ivan Oli Yanto Yang nontonnya di Youtube Jangan lupa subscribe Yang nontonnya di TikTok Instagram Jangan lupa Follow Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax